Kami berwakilan dari Kristen, kami dari Islam, kami dari Kereja Katolik Santa Maria Jutatima Sraken, kami dari Buddha. Membangun toleransi untuk maju. Satu, dua, tiga. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini seluruh di Sraken atau bagaimana Pak? Untuk seluruh Sraken, jadi perwakilannya meliputi masyarakat di seluruh kabupaten Sraken. Yang diwakili oleh, tadi saya matur tadi, masing-masing agama dan aliran kepercayaan. Dari gereja dan dari masing-masing agama sudah punya warga yang namanya FKUB. FKUB itu forum kerukunan umat beragama, itu tujuannya untuk menyatukan, untuk mempererat persatuan dan persaudaraan umat beragama dan juga aliran kepercayaan yang ada di kabupaten Sraken. Harapannya sendiri seperti apa Pak? Harapannya sendiri untuk toleransi di kabupaten Sraken ini akan terjaga dengan baik. Jadi kita tidak ada istilahnya, kalau di media masa itu kan ada, masih ada pengkota-kotanya Mas. Jadi banyak sekali beredar di media sosial, ada pemaksaan-pemaksaan memakai atribut tertentu oleh sekelompok orang, itu kami harapkan di Sraken tidak ada. Dan kebetulan di sini di bawah kepemimpinan Ibu Kus Dinar, Uni Untung Sepawati ini, bagus sekali untuk toleransi di kabupaten Sraken. Di sekitar Taman Makam Pahlawan. Bu, alasannya kenapa Bu Esa tergerak untuk mengikuti kerja pakti? Jika nasionalisme, biarpun saya sudah lansia, bahkan saya ini sakit. Tapi saya dulu terbawa oleh seorang guru yang mengajar Pancasila. Jadi saya tetap mempertahankan dan ikut mendukung semuanya kegiatan yang untuk NKRG. Apalagi ini jelang ini ya? Kemerjikaan ke-77 negara Republik Indonesia yang aku cinta, yang kita cintai sebagainya. Jadi ini salah satu wujud juga pengharian kepada pahlawan ya? Ya, menganggir para pahlawan, para pendalu-pendalu kita yang berjasa di dalam kemerjikaan kita. Kenalkan saya, Pernintas Muhammad Triadi, perwakilan dari Kristen, bisa berbahu sama teman-teman cintas agama bersatu untuk berkali lebih baik. Kita membedakan kebersamaan yang baik untuk memujukkan sesuatu yang luar biasa. Ini jarang, tetapi ini harus dibangun untuk menciptakan sebagian khususnya lebih baik lagi bersama-sama untuk kebersamaan. Itu. Pak, responnya gimana? Ini kan antar lintas agama ya, bisa bersatu, membersihkan di lingkungan makam pahlawan, seperti apa? Kalau dari semua, teman-teman itu seantusias sekali. Apalagi ini bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi semua bisa memanfaatkan. Mereka sangat senang sekali, sangat mendukung. Bahkan mereka ingin-inginan selalu sering, sehingga semua terjalin dengan baik. Ini luar biasa ini. Walaupun tidak dapatkan nilai, tetapi ini sesuatu yang berdampak untuk kita semuanya. Dari gereja mana? Saya dari gereja Betani. Ini Betani Selagen. Ini perwakilan. Ini perwakilan dari badan musawar antar gereja Kabupaten Selagen. Ada macam-macam gereja memungkulkan perwakilannya untuk bisa bergabung bersama teman-teman lintas agama. Saya senang sekali, karena ini sebagai masyarakat untuk merekatkan hubungan kerjasama antar lintas agama. Jadi, di sini tidak hanya dari berbagai agama, tetapi juga dari kepercayaan. Jadi, ini adalah suatu warga yang selalu sekali untuk bisa kita memungkul rasa toleransi beragama, kebersamaan, dan sebagainya. Seperti itu. Pak, ini salah satu bentuk kerukunan ya di Selagen ya? Jadi, ini rasa toleransi. Memungkul rasa toleransi guna untuk mempersatukan kebindahan. Pak, kemarin bagaimana dapat infonya untuk ikut barang kerja bakti, barang-barang ini? Seperti apa ajakannya? Ya, kemarin diajak untuk kita bisa sama-sama semua agama dan kepercayaan untuk bisa mengikuti kekerjaan seperti ini. Jadi, ini dibiasakan dari pihak kerja yang merangkul dari kita-kita dari sebagian lintas agama dan komunitas. Seperti itu. Serentak ya, Pak? Ya. Jadi, untuk menyongsong hari ulang tahun kepercayaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rokim Prihatin dari Nadatul Ulama Kabupaten Seragen. Biasa disebut Joyo. Khususnya kami mewakili dari komunitas galingan kebersamaan lintas agama dan kepercayaan Kabupaten Seragen. Mas ini mengikuti kerja bakti, gimana perasaannya? Ya, Alhamdulillah. Seperti ini kita bisa mengenang para pahlawan, apalagi ini pahlawan nasional di Kabupaten Seragen khususnya. Dan ini mau menuju ke hari kemerdekaan Indonesia yang ketujuh-ketujuh. Semoga Indonesia akan damai, mahmur, khususnya wilayah Kabupaten Seragen di Badan. Ini salah satu bentuk kerukunan yang terkena namanya. Yang pastinya kerukunan kita, maka daripada itu, mendirikan suatu komunitas. Yang mana kita menjadikan komunitas ini suatu wadah kebersamaan lintas agama dan kepercayaan. Yaitu disebut galingan itu tadi. Kami berwakilan dari Kristen. Kami dari Islam. Kami dari gereja katolik Santa Maria Jifatim Masraken. Kami dari Buddha. Membangun toleransi untuk maju. Toleransi, mengkaiti, warmah mati. Punggulungan, kaki sedang. Punggulungan, kaki sedang. Punggulungan, kaki sedang.